Intro Halo guys, balik lagi di channel gue Chris Lugita, channel GSL guys Sekarang gue akan nge-react balik lagi ke Day 6 yang judulnya 1 to 10 nih guys Ini gue belum pernah nge-react kayaknya sebelumnya guys ya Ini dari album The Demon The Book of Us Ini temen-temen saranin juga jangan cari yang di color kode Mendingan bantu subscribe juga Emang udah subscribe guys Kalau bisa nge-react dari channelnya Day 6 langsung Karena itu udah di-profit semua dengan audio yang udah bagus juga guys Thank you udah saranin juga guys Semoga gue gak tersesat lagi ke depannya guys Jadi ini sebelum kita nge-react kita introin dulu guys ya Chaplau Oke guys, ini gue udah buka channel dari langsung dari apa Channel resminya Day 6 guys ya Em, ini belum gue buka windowsnya Wait Nah ini dia udah kepasang nih guys Oke, kita langsung react aja guys Apa yang ada lagi nih di sound-sound di balik lagu ini guys Oke, kita langsung react aja guys Satu, dua Chaplau Wah, gila Ini gue udah gak nyambang ke depannya Bentar guys ya Sekali lagi guys Mohon maaf nih guys Karena gue mau nge-react Lebih ke sound-nya Ke vokalnya juga Kalau beberapa Karena balik lagi Gue mau tegasin Gue bukan vokalis Sekali lagi guys Ini complicated guys ya Maksudnya buatnya oke banget Ini buatnya kayak rada fade in begitu guys Dan ini nuansanya beda lagi guys Ini gue lebih ke Amerika nih Nuansa lagunya kayak Incubus Awal deh Gue gak tau tengahnya guys ya Lanjut lagi guys Oh damn Balance-nya enak banget Balance-nya banget Sound bass-nya gue suka banget disini guys Sound bass-nya guys Wow Wah, gila Ini serius Ini sound-nya gue gak buang guys Ini sound bass-nya gue kena banget Ini dapet banget Sound-nya tuh agresif banget Sama sound scene-nya juga Gue suka banget ini Lebih modern sih menurut gue Gila, masuk drum sound-nya guys Gila nih Day6 Oh Oh ini lebih nuansanya Lebih 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 kayak 6 per 8 Kayak shuffle guys ya Kayak shuffle Ini tunggu Ini gue penasaran guys Ini tahun 2020 Rilisnya guys ya Apakah ini bener Tahun 2020 Baru tahun lalu berarti guys ya Tunggu Ini The Book of Us Komposernya Jay lagi Jay sama Yangke guys Lirisnya sudah pasti Yangke Sisanya komposernya Bahasa Hangul nih guys Kalian bisa lihat juga guys ya Nih Tuh Bahasa Hangul Gue gak ngerti guys ya Tapi gila Gue salut deh Dengan aransemen mereka Ini sumpah Dapet sound enak banget Wow Oke ini udah mulai gak Kayak encubus guys Depannya encubus Tapi dibalik Di tengahnya ini lebih Balik lagi Mereka temanya suka banget Dengan nuansa-nuansa 80s 90s guys ya Wow Oke Tunggu ini gue penasaran sama gitar Gitarnya kayak attacknya dimatiin guys Kayak dikompres guys Sorry-sorry Di bagian sini guys Oh enggak-enggak Itu dia cuman Bahasa reverb guys ya Bahasa banget Rada ke belakang gitarnya Jadi suaranya kayak Begema gitu Sama gue suka ada yang jalan Tet-tet-tet-tet-tet 1.16 itu kayaknya Sequencer-nya Wornpill yang bikin ya guys Lanjut lagi guys Wow Ini ada yang gisar Tet-tet-tet Itu gila Feelinnya mahal Menurut gue Itu mahal banget guys Dan itu soundnya dapet Banget Dia ngeblend banget sama vokalnya Ini gila sih menurut gue Gila ya kalau desik tuh musikalnya tuh lumayan tinggi guys ya Maksudnya jiwa musikalnya tuh jalan banget Jadi dia Composing lagunya juga Rapet banget Tight banget Frekuensinya guys Ini gila sih Di bagian sini Di bagian sini coba guys Ini dia Ada kopong di bagian Dikopong di bagian kiri kanan Kalian kuping kalian Tapi dimasukin Dia akhirnya dimasukin Frekuensi vokal Ngambil low voice Disitu guys Tone nya segual lah kurang lebih Ini di bagian sini Gapal Yes Nah ini dia Wah gila keren Ini musiknya 90's 90's Toto guys Kalau kalian pernah tau Toto Kayak lagu Afrika Ya kan Rosanna Ini soundnya gini Gitar juga soundnya sama guys Gitarisnya by the way Siapa namanya Steve Lucatier Nah Wah keren soundnya Gila Gila dapet tone Gila ya Duh Kalau ngomongin tone guys ya Ini dia bener-bener dia Musicalnya jalan banget Dia kupingnya oke banget guys Dia milih sound yang lebih Kayak fat snare gitu guys Fat snare kalian bisa Search di google juga Banyak banget fat snare Jadi lapisan Kulitnya snare Itu dikasih lagi Kayak lapisan lagi guys Biar suaranya tuh lebih deep Lebih dek-dek Dan sustain Gak terlalu sustain Jadi kayak dek-dek Mati gitu Nah ini contohnya sound drum disini guys Ya Snare nya udah di tone rendah Dikasih fat snare mungkin Dan di combine dengan Electric sound drum Yang lebih berat ya Jadi ada belakangnya Ada buntut kucingnya guys Ada pre-delay disitu Ini kalian bisa dengerin lagi Snare Gitu tuh Go kill Sempurna sih Maksud gue ini dia Dikasih unsur pre-delay Seper empat Seper empat Ada buntut ya Tail nya Kena ke gitarnya tuh enak banget Kalian bisa perhatikan disini lagi guys Sound gitar blend banget sama bass Kalian bisa denger juga disini guys Kalo bisa saranin gue Saran gue Pake headphone guys Headphone yang cukup flat Wow go kill Go kill ini Dan retirement section Ini ya bener Nuansanya shuffle guys Jadi ada sedikit-sedikit Nuansa 3 per 4 6 per 8 disini Dan elektroniknya One pill Gue sorry sekali lagi Banyak pause guys Tapi disini banyak informasi Secara music disini guys Gue suka banget Ada tap Itu tetap di jalan Sama si one pill disini Nice Oh nice Dia ngambil yang high sekarang Lebih shimmer ke atas gitu guys Jadi high frequency Mulai banyak informasi disini Nice Nih Ini balance juga gila Bass nya gak terlalu dominan Tapi middle nya nusuk ke dalam guys Ada bunyi disitu nih guys Ini keren banget Gila dia ngambil seperempat ya Jadi nuansanya ada Nuansa 4 per 4 Tapi ada nuansa shuffle disini Gue suka banget One two three One two three One two three One two three Jadi dia seperempelas Ambil seperempelas shuffle ya Deng 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 Jadi dikasih aksen bass nya itu Setiap dihitungan One two three One two three One two three One two three Go kill Go kill Dan disitu ada side chain compressor ya Jadi pas kick nya nonjok Bass nya ke trigger Volumenya down guys Nih perhatikan disini guys Ini gila nih Ini maksudnya ngomongin soul mixing Ini detailing nya cukup bagus banget guys Kayak ketekan disitu guys Nice Wah pinter nih gak sih Ini one pill pas nyanyi guys ya Maksudnya dikasih shimmer vokal harmony atas Itu keren banget Jadi nuansa high frequency nya mulai kebuka disini guys Nih dia Oh ambil bawah sorry Go kill ya Oh my god Keren gak ya Itu tinggi banget guys Itu bisa dilakukan kalau di mixing Misalkan vokal di transport 12 octave ke atas Itu bisa guys Suara setinggi ini Gue gak tau ini beneran one pill yang ngambil Secara natural recording beneran di microphone Atau vokalnya dia yang suara satu di octavin 12 12 transpose 12 Ya guys Nih Nih Di bagian sini guys Ya Eh Ah itu dia Gila tinggi banget Ah itu dia Launchy launchy Gila Asik efek chorus dikasih Cenderung lebih nuansanya chorus guys Chorus itu efek modulasi disini guys Gila eh detailingnya Wow Wow Ini bagian siapa nih Yang K kayaknya guys Disini Gila vokalnya solid banget ya Nonjok di itu Jadi dia musiknya udah penuh Tapi dia masih shine through disini Ini gila sih Kualitas vokalnya guys Itu ngambil lu siapa guys ya Yang ngambil lu Yang K biasanya Eh Yong K sebutin ya Yong K itu sebutannya apa Dia bisa low voice juga ya Gue gak tau nih Dede Doan masuk disini Mungkin ngambil low voice Gue juga gak ngerti Wow Canon-canon juga Asik canon vokal disini guys Jadi kayak menggantikan Posisi brass section Biasanya kan Di musik-musik funky groovy Biasanya Lebih feeling canon Lebih ke brass ya Kok ini ganti fokal Ini sabi sih Wow mixing rapi banget Rapi banget guys Feelinnya Itu keren Sound rapi Sneri Empuk banget guys Gila Oke kemana di boku sini Sikat D6 Wow Kuduang sih jadi mayor ya Dan referensi queennya Kayaknya banyak nih guys Untuk pecah Harmony Vokalnya guys ya Karena pecahannya tuh Kan biasanya pecahan Ini mungkin ada 9 Ada 13 Ada 11 Gue aja gak tau Ini disini Scene nya itu Bikin nuancenya jadi mayor Tata-tata Tata-tata Nih Wow Turun-turun sengah Oke 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 Oh nice Oh disini juga Bass yanky ditemenin Mesin bass guys Dada-dada-dada Ngambil sepanas Cuman dia ngambil Lebih ke sub suaranya guys Bong Gitu aja Oh nice Oke Wow Progresi chordnya Bawas banget Gila D6 Kalo ngomongin chord progression Gue terlalu Gimana ya Mereka tuh Ilmunya tinggi guys Jadi pemilihan chord progression Disini mereka memang banyak nih Peta-peta Kamus-kamus chord progression Jadi mereka masukin lagunya Kayaknya langsung Ini kayaknya bridge nya Pake yang chord progression Gue udah buat deh Yang ini pake yang ini Kayaknya banyak stock nya guys Jadi ini Mereka gak ngebosenin Bikin bridge Bikin komposisi First Ref Dan segala macem guys Ini gila sih Padet Oh ini bass nya Bass nya ditemenin Sine di atasnya Jadi setiap frekuensi Itu lumayan padat disini guys Unis lah bisa dibilang ya Nih Bang Bang Wow Vokalnya solid ya Gila ini rapi banget guys Vokal utama di tengah guys Cuman ada yang ngebungkus Di kiri kanan Rada cenderung 30% lah guys Ada yang ambil Low voice disitu Cuman Unis Dan ditambahin Lebarnya lagi Itu ditambahin Harmony lagi guys Jadi ini padat Harmony canon lah guys Saya vokalnya Wow mahal sih Oke Oke Wow Ini gila sih Pecah banget Oh my god Ini pecahannya Bagus banget deh Ini vokalnya Gue jujur bingung Gue sering ngedit vokal guys Dengan efek-efeknya Ini efeknya Gue suka banget guys Ini vokalnya kayak tebal Tapi ngerti gak Gak bebody gitu guys Kayak di cut Cuman kayak ada rasa-rasa Disaturasi kali guys Mungkin ya guys Kalian perhatiin guys Ada kayak suara distorsi Di vokal Bunyi disitu Di area-area 1000 hertz gitu Kayak Keren keren-keren Vokalnya ad lipsnya Di balik-balik situ Keren banget ya Sama si Scene terakhir Si Wontil Lebih arpeggio Kayak disini Sabi sih guys Asik Itu vokalnya Gue suka ya Sama vibra vokalnya Gitu Jadi kayak mbe dikit guys Tapi kena banget Dia masukin vibra disitu Vokalnya Nih Wah ini ilmunya tinggi juga guys Yang ngedit vokalnya guys Gue gak tau Dia bisa dapet sound vokal Yang seperti ini Keren banget guys Maksudnya referensi banget Buat gue Wow itu scene nya Itu dia Itu agresif Jadi dia nusuk-nusuk Di area-area Mid-low disitu Enak banget Wah keren banget Wontil desainnya Wah go kill Dikasih tail delay disitu guys Ini gue pause dulu guys Kita pause dulu guys Wow Ini kalo bisa ngebahas Musik yang ini Ini cukup ngerin guys Dari album yang ini guys Ini album apa The Demon of Us ya Tadi ya Eh Iya The Demon ya Tadi ya Ini gila nih guys Ini serem nih Ini arrangement nya Jay sama Yangke Ini sakit jiwa sih Kalo Lirisnya Bukan Rana gue guys Untuk menilai ini Karena satu Gue gak bisa bahasa Korea Kedua Ya gue bukan song writing Jadi gue gak bisa Komentar banyak disini Tapi yang pasti Jay sama Yangke Ini komposisinya gila Ini keren banget guys Musiknya padat banget Ini bisa cenderung Body musiknya guys Kayak Frekuensi mid-low nya Itu gue suka banget Dia balance nya Dia gak Gak bepunuk Gak Apa Gak bom Gak tembam guys Tapi padat gitu guys Ini gila nih Keren nih Oke guys Sekian dulu dari gue Thank you for watching Thank you for the Rekomendasiin lagu ini guys Tapi gue tunggu lagi Lagu apa sih Yang kurang di album beberapa Yang gue belum pernah react Mungkin cuman dari satu album Cuman satu lagu Satu lagu atau gak gimana Tolong di list di link komentar Biar gue gak kelupaan Oke guys Sekian dulu dari gue Thank you for watching Jangan lupa untuk like Share dan komen di video Jangan lupa untuk pencet Tombol subrek lagi guys Yang banyak Bye bye Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video